Kepolisian sektor Tambang menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor inisial BP di Dusun 2 Desa Rimbo Panjang, Kampar, Riau. Tersangka sebelumnya tertangkap tangan warga saat melakukan pencurian di depan warung di kilometer 19 jalan lintas Pekanbaru Bangkinang, Rimbo Panjang, Kampar, Riau. Tersangka diketahui tidak sendiri dalam melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Satu temannya inisial ST berhasil kabur dengan membawa motor curian. Sementara tersangka inisial BP yang tertangkap tangan oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian Posek Tambang. Jadi untuk barang bukti yang kita amankan disini adalah satu unit sepeda motor Yamaha Soul milik pelaku yang mana disini pelaku ada dua. Salah satu dari pelaku itu berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor. Hasil curian berupa Honda Beat Backstreet BM4908AAM. Terhadap tersangka lainnya kita pada saat ini melakukan pengembangan. Kita lagi menyelidiki keberadaan pelaku. Tersangka BP kini harus mendekam diesel tahanan Posek Tambang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kampar, Riau Ahmad Disen dan Firman Domo melaporkan. Dari Kampar, Riau Ahmad Disen dan Firman Domo melaporkan.